Intro Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Hanto7 Sebuah channel yang selalu memberikan informasi-informasi penting mengenai game Monster Hunter Dan pada video kali ini kita akan bahas mengenai tutorial weapon di MHRise Dan kali ini yang kita bahas adalah Hammer Jadi sebelum menonton jangan lupa like dulu dan subscribe jika kalian anggap bagus Dan tinggalkan komen bagaimana pendapat kalian mengenai video ini Baik langsung saja ke topik-topik utamanya Saya akan menjelaskan secara detail mengenai apa saja jahat tentang Hammer di MHRise ini Yang pertama ada Basic Info Yang kedua Sweet Skill Yang ketiga Sweet Beam Attack Yang keempat Basic Move Yang kelima Base Combo Yang keenam Skill Rekomendasi Yang ketujuh Weapon Rekomendasi Dan yang kedelapan adalah Build Set Yang pertama adalah Basic Info Tangan ZR Charge Dan Release untuk Charge Attack Disini ada beberapa level Charge mirip dengan Ghost Swords Semakin lama Charge-nya damage akan semakin besar Level Charge ini ditandakan dengan berubahnya warna pada Hammer tersebut Dan Stamina sangat dibutuhkan untuk Move Charge ini Charge level 1 Swing Attack Charge level 2 Overhead Charge level 3 ketika kita dalam keadaan bergerak akan melakukan Spinning Horizontal Attack Dan bisa kita akhir dengan tekan X untuk Finisher Charge level 3 ketika kita dalam keadaan bergerak akan melakukan Overhead Slam Tahan ZR plus A Charge Switch Bisa dilihat icon Hammer di sebelah Sharpness Info berubah dari warna kuning menjadi warna biru Dan tekan A lagi untuk kembali Switch Jadi bakal ada 2 Pattern Attack tergantung cara Switch mana yang kita gunakan kuning atau biru Next kita ke poin kedua yaitu Switch Skill Yang pertama adalah Original Skill Side Smash diswitch dengan Water Strike Dengan menekan tombol A Side Smash hit dari samping Untuk Water Strike, Head Smash tapi bisa counter serangan monster dan dilanjutkan dengan Upswing Kemudian Switch Skill yang kedua yaitu Silk Bean Attack Spinning Blood Chain diswitch dengan Dust Breaker Dengan menekan tombol ZL plus X Untuk penjelasannya ada di bagian ketiga nanti yaitu bagian Silk Bean Attack Switch Skill yang ketiga adalah Charge Switch Strength di switch dengan Charge Switch Courage Tekan tombol A pas sedang charging Charge Strength ini, Charge-nya switch-nya berwarna biru Charge Attack-nya Strong Slang Untuk Charge Courage, default warnanya kuning Charge-nya itu adalah Spinning Attack Dan pada saat berubah warna dua mode ini Kita akan mendapatkan iFrame Next kita lanjut ke poin ketiga yaitu Silk Bean Attack Silk Bean Attack yang pertama adalah Spinning Blood Chain Tekan ZL plus X Special Move Combo Wire Bug Arial Spin Attack Kalau dulu di MHG U, MH seri keempat ya Ada Hunter Art yang namanya Moonbreaker Mirip dengan ini move-nya tapi untuk Gridshot Sedangkan disini bisa dilakukan menggunakan Hammer Sebenarnya di MHW juga kita bisa melakukan Arial Spin Attack Tapi harus di area yang ada pijakan untuk loncat Atau setelah sliding Kalau di MHRs ini, Hammer bisa melakukan move tersebut Dimana saja meskipun areanya datar dengan melempar Wire Bug terlebih dahulu Silk Bean Attack yang kedua yaitu Impact Crater Tekan ZL plus A Upper Cut Attack dilanjutkan dengan Arial Slam Hitnya bisa lebih dari 1 kali Dan pastikan posisi biar pas kena kepala monster Dan untuk 2 Silk Bean Attacknya Hammer ini Lakukanlah ketika dalam keadaan Hammer di charge Silk Bean Attack yang ketiga adalah Dustbreaker Tekan ZL plus A Move ini nyerang ke depan dan juga bonus negate all enemy damage Next kita lanjut ke poin keempat yaitu basic move Berikutnya kita langsung saja lihat move utamanya Hammer ya Jadi kita akan bahas move yang penting saja Untuk basic-basic lainnya bisa kalian lihat di Hunter Info Tekan X, overhead smash Tekan X 2x, overhead smash Tekan X 3x, upswing Tekan A, side smash Tangan ZR, charge Tangan ZR charge level 1 Charge side blow Kemudian Tangan ZR charge level 2 Charge upswing Tangan ZR charge level 3 Charge big bang Arah depan plus ZR charge level 3 Spinning bludgeon Nah ketika kita sedang charging Tekan A, charge switch Kemudian untuk base combo nya Yang kelima Poin yang kelima Base combo yang pertama adalah upswing combo Yaitu tekan X 3x Kemudian untuk Upswing combo yang kedua Kalian bisa tekan A terlebih dahulu Kemudian X 2x Next, kita lanjut ke poin ke-6 Yaitu skill rekomendasi Bisa kalian lihat di layar video ini Ada KO Crickle Eye Weakness Exploit Crickle Boost Agitator Speed Sharpening Racer Sharp Handicraft Attack Boost Flinch Free Kemudian skills opsional Tentang TP Weapon dan juga Flash Stun Ada Effect Window Stun Resistance Gluten Power Path Breaker Monster Touch Dan mungkin ada skill lain yang Menurut kalian cocok Bisa kalian taruh di Buildset kalian Kemudian poin ke-7 adalah Weapon rekomendasi Bisa kalian pakai Weapon nyatai Grex Naga Guga Dan juga Rampage Poin ke-8 adalah Buildset Untuk buildset bisa dilihat di link Yang ada di deskripsi Karena ada di video terpisah Baik cukup sekian dulu Bahas ember tutorial Di Monster Hunter Rise Jangan lupa like Jika kalian suka dengan video ini Dan bagi kalian yang baru Menemukan channel ini Silahkan di subscribe Dan share ke teman-teman kalian Karena Hantu juga Selalu update Mengenai game Monster Hunter Dan cover konten Dari gameplay Guide Tutorial Tips and tricks News Info Lore Podcast Speedrun Dan lain-lain Yang pasti semua Tentang Monster Hunter Sampai jumpa di video-video Hantu 7 selanjutnya Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax